Saudara adanya temuan mencurigakan terkait transaksi sejumlah pegawai Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah berakhir dengan pemeriksaan sebanyak 69 pegawai Kemenku. Temuan transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah yang melibatkan aparatul sipil negara di Kementerian Keuangan masih ditindak lanjuti oleh internal di Kemenku. Transaksi mencurigakan itu sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya 69 pegawai yang memiliki harta tidak wajar atau melampui penghasilannya selama berdinas di Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencatat dari 69 aparatul sipil negara Kemenku yang dianggap memiliki harta kekayaan tidak wajar, ada 27 orang yang masuk dalam prioritas paling tinggi dan diutamakan untuk diperiksa karena memiliki probabilitas kejanggalan paling besar. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengetahui transaksi ilegal yang dilakukan atau ada transfer gelap oleh para-para pegawai Kementerian Keuangan. Ini 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan.